Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa, dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Dan terus dalam lindungan Allah SWT. Hari ini hari Ahad, tanggal 13 Oktober 2024. Yang satu minggu lagi mendahkan kekuasaan Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Jokowi sendiri mengatakan sedang berkemas-kemas barang-barang pribadinya dan hewan-hewan beranjana. Karena Bogor sedang diangkut menuju Solo di Kedirwana, di Kecamatan Sumber, Kota Solo. Karena rumah pensiunnya yang berada di Colomadu, Karanganyar, yang mengatakan Solo, itu belum selesai. Tanah yang rumah mewah yang dibangun di tanah seluas 1 hektare kalau tidak salah. Itu belum selesai dibangun, sedang dibangun. Jadi kemudian barang-barang pribadinya dan juga termasuk hewan peliharaannya, termasuk salah satu adalah 43 ekor kambing yang berada di Istana Bogor akan diangkut semua. Kambing yang tadinya berjumlah 5 ekor pada tahun 2014 saat periode Presiden Jokowi sekarang sudah beranak-binak dan menjadi 43 ekor. Entahlah untuk kodok-kodoknya apakah akan diangkut juga ke Solo yang jumlahnya pasti ribuan. Karena kita tahu kodok itu atau katak sekali bertelur pasti ratusan bahkan ribuan. Sedangkan Pak Jokowi diketahui memang suka mengoleksi katak, bahkan cebong-cebongnya pun beliau pelihara. Makanya kemudian Kaisang sampai meleteknya dengan sebutan kolektor kecebong. Entah itu sebagai bentuk lawakan terhadap publik atau seperti apa, tapi yang jelas memang kodok sendiri merupakan peliharaan beliau. Tapi peliharaan yang benar-benar besar dan memang bisa diangkut, salah satunya kambing yang berjumlah 43 ekor. Dan yang menarik adalah hari ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengunjungi Jokowi di kediamannya. Dan kali ini kunjungannya posisi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Bukan sebagai ketanggung Partai Gerindra ataupun Presiden terpilih. Bahkan PC Gerindra tidak boleh mendekat ke Pak Prabowo ketatangan Pak Prabowo Kediaman Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Itu untuk Pak Gerindra. Ada apa ini? Bahkan kemudian Prabowo sendiri dijemput langsung oleh Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka di Bandara Adi Soekarno. Ada apa kagerangan ya? Tiba-tiba Prabowo harus kemudian menemui Jokowi langsung ke kediamannya. Padahal beberapa waktu yang lalu, kita tahu Pak Jokowi mengupload momen makan malam bersama Prabowo Subianto, bahkan sampai dua jam lebih. Luar biasa. Ada apa ini? Pertemuan intens menjelang berakhirnya masa kekuasaan Pak Jokowi dan transisi menuju pemerintahan Prabowo Gibran. Kali ini forum perubahan dan transparansi publik bersama Ustadz Irwan Saifullah. Apa akan membahasnya? Assalamualaikum Ustadz Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barokallah pemudin. Iya. Ustadz, ini ada apa ini ya? Pak Prabowo sampai harus naik pesawat dari Jakarta menuju Bandara Adi Soekarno, menemui Pak Jokowi langsung di kediaman pribadinya di Kecamatan Sumber, Kota Solo. Ada apa ini? Apakah ini terkait dengan gejolak publik yang semakin memanas menjelang berakhirnya masa kekuasaan Presiden Jokowi ini? Kemarin kita tahu bagaimana demo mahasiswa yang akhirnya dihalang-halangi oleh aparat kepolisian. Kemudian juga di hari Jumat kemarin ketika ada aksi membelasadar curah kita di Gaza, kemudian juga ada aksi ribuan buruh tani, petani, dan juga masyarakat yang menuntut terkait masalah konflik agraria. Ini juga menarik sampai beberapa bis saya lihat. Bahkan kalau nggak salah sampai lebih dari 30-an bis. Itu luar biasa. Artinya kemudian banyak sekali tuntutan, belum lagi masalah gugatan PDIP di PT UN yang kemudian ditunda pembacaan putusannya sampai 24 Oktober. Di samping itu kemudian Fufufafa yang tetap membara walaupun sudah ditimpa dengan berbagai kasus-kasus yang cukup besar yang kemudian bisa mengalihkan, namun ternyata masih tetap seperti api dalam sekam yang suatu saat bisa kemudian membesar, bahkan kemudian meledak. Ini seperti apa? Apakah ini semua ada kaitannya dengan ini atau memang sekedar urusan kabinet belakang karena kedatangan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan? Ini ada apa? Silahkan perspektifnya. Satirwan Saifullah. Ya, Bungudin. Kita bisa ngakak dan juga perihatin sambil perihatin melihat situasi Pak Jokowi yang sebetulnya sangat panik sekali. Bagaimana pada pertemuan part 1, dia begitu elegan, begitu yakin bahwa dia telah memiliki sandaran yang sangat kuat dari Pak Prabowo. Luar biasa. Tapi ini sepertinya mendadak ini, Bungudin ya. Pertemuan part 2 ini sangat mendadak sekali ini. Dan yang menarik ini langsung Gibran ini yang menjemput ini ke Bandara Sulu ya. Nah, ini tentu tidak terlepas. Bungudin, ya seluruh elemen ini bergerak semuanya. Jadi yang selama ini diandalkan bahwa Pak Jokowi ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, dari berbagai macam survei, rata-rata sekitar 75,6 persen. Atau ada juga yang 80 persen. Ya, tapi ternyata di lapangan sekarang ini terbalik. Bagaimana kepercayaan dan tingkat keberhasilannya masyarakat merasakan bahwa pajak ini semakin tinggi. Ya, dan merasakan bahwa hutang yang sangat menggunung di era Pak Jokowi ini hampir 5.700-an. Ya, ternyata berdampak kepada penaikan pajak. Ya, baik secara kuantitas dikejar dan secara kualitas juga dikejar. Nah, ini yang sangat menyesatkan dari masyarakat. Masih ditambah lagi. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bungudin tadi. Bagaimana penyerobotan-penyerobotan tanah ulayat rakyat ini atas nama PSN. Wah, ini sangat gila ini. Nah, yang terakhir ini juga luar biasa. Bagaimana penggelapan emas, batangan jumlahnya sangat banyak. Dan indika dan dugaan kuat ternyata. Ya, lembaga yang sangat diandalkan dan sangat diperhitungkan. Yang dipimpin oleh Bu Sri ternyata juga ada dugaan korupsi yang cukup besar juga, Bungudin. Ya, maka semuanya ini semakin, ya, semakin menjadikan kemaran rakyat. Tidak ada lain bahwa sesungguhnya sumber dari seluruh persoalan ini adalah Pak Jokowi. Gitu ya. Maka masyarakat terus-menerus kita lihat ini ingin mengadili Pak Jokowi. Gitu ya. Nah, mulai guru besar, ya, kemudian buru, mahasiswa, purnawirawan jenderal. Nah, dengan masifnya pengadilan, toko-toko kebangsaan, toko-toko nasional, ya, purnawirawan jenderal. Ya, sampai tadi, ya, buru dan mahasiswa, bahkan masyarakat yang sangat tertindas tadi, ternyata, ya, posisi Pak Jokowi ini masih di, ya, ditambah dengan permasalahan Bu Fafa yang semakin terbongkar. Nah, ini yang menjadi pening, gitu loh. Yang menjadi pening, Pak Jokowi. Ya, ternyata tidak mungkin tingkat kepercayaan yang tinggi. Dan hampir, ya, seluruh penegak-penegak hukum yang sudah bisa dikendalikan, kementerian, DPR, yang semuanya bisa dikendalikan tadi ini, ya, ternyata realitasnya tidak mampu untuk menghadapi gelombang, ya, pengadilan rakyat dan para tokoh nasional tadi, Bungudin. Maka dia ingin memanggil lagi, nih, Pak Jokowi, ya, Prabowo, bagaimana kamu ini benar-benar masih setia dan betul-betul siap melindungi saya atau tidak, ini? Nah, itu masih ditanya lagi tentu, ini, Bungudin, ya. Nah, sepertinya Pak Prabowo siap-siap saja. Dan di foto juga mengecapan jempol, Bungudin, ya. Nah, tapi ini sesama antara pecundang tentunya, ya. Sesama, ya, kelompok-kelompok pembohong ini yang berkhianat, ya. Khawatir juga, ya, Pak Jokowi, bagaimana Pak Prabowo ini, ya, ketika dia itu berpindah dari kelompoknya yang sangat militan, dia bergabung dengan dirinya. Nah, khawatir, ini, Pak Jokowi, nanti, jangan-jangan ditelikum. Ya, om Pak Prabowo saja berani, ya, berkhianat atau melepaskan dari konstituennya, ya, ke Pak Jokowi. Jangan-jangan Pak Jokowi juga dibegitukan juga yang selanjutnya ini, ya, ya, jempol-jempol saja, Bungudin. Nah, itu yang sekarang menjadi kekhawatiran. Maka benerlah apa yang dikatakan oleh, ya, berbagai pengamat politik dan tokoh-tokoh nasional. Orang yang paling stres, paling panik, dan paling resah, ya, menjelang 20 Oktober ini, adalah Pak Jokowi, Bung. Nah, itu. Karena dia, ya, seluruh instrumen, ya, yang menjadi, apa namanya, yang menjadi sandaran dia ini tidak mampu, Bung. Yang terakhir, coba bayangkan, Bungudin. Ya, forum Silat Rohmi, ya, forum Silat Rohmi, kompak kapak ini, yang akan dilakukan di Hotel Sudirman Tebat, ternyata, ya, kelompok pasukan berani mati, yakni si siapa itu? Si Budianto, Sri Untoro Budiarto, kalau masalahnya. Ya, itu, si Sukodikdo itu, loh. Oh, Sukodikdo Wardoyo, Wardoyo, Wardoyo. Sukodikdo berkuar-kuar. Bagaimana dia yang menamakan diri pasukan berani mati, masaknya dengan diskusi, dia takut, ini kan nggak masuk akal, Bung. Itu kan, kelompok Bung Faisal Asga, Fragli Harun, Purna Wirawan Jenderal, demikian juga, yang lain-lain, ya, Pak Sunarko, ya, atau Haji Munarman, itu yang sesungguhnya berkumpul untuk membahas, ya, tentang berbagai macam kebijakan-kebijakan dolim, ya, demikian juga penindasan-penindasan, dan khianatnya rezim Jokowi ini yang harus diteliti dan didiskusikan, gitu loh, untuk bisa diajukan ke Meja Hijau. Masa takut? Pasukan berani mati takut dengan diskusi. Ya, ini kisah sangat lucu sekali, nih, Bung. Nah, ini menunjukkan sudah tidak ada sandaran yang kuat untuk bisa menghentikan. Nah, tentu aparat keamanan atau polisi takut, ini, Bung. Jangan-jangan nanti terjadi kayak yang di Hotel Kemang, yang ketika tokoh-tokoh nasional itu, ketika diskusi juga digerebek oleh pereman oligarki, akhirnya berbalik kepada, ya, kepada institusi kepolisian. Ya, rebiek, ya, ringsek itu institusi kepolisian itu diserang, diadili oleh netizen. Nah, maka ini yang berkuar, Sukodikdo, pasukan berani mati. Wah, lucu banget itu, Bung. Dibully. Nah, dari gerakan-gerakan yang terus tidak pernah berhenti dan semakin membesar, 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 menguat, 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 inilah yang menjadikan kepanikan, Pak Jokowi. Apakah betul dipanggil lagi? Pak Prabowo, kuat nggak untuk melindungi saya? Ditanya lagi, Bung Udin. Nah, ini saya pikir seperti itu situasinya, Bung Udin. Ya, ini situasi yang cukup rumit, ya, bagi selama Presiden Jokowi. Dan yang mungkin tadi, seandainya, nih, ya, Pak Prabowo tetap melindungi Presiden Jokowi, apakah akan bertahan lama? Apalagi kemudian dengan masuknya PDIP ke koalisi pendukung Prabowo Gibran. Dan maka pasti akan sangat menyulitkan posisi Gibran di tengah-tengah kabinet jika kemudian PDIP bergabung. Walaupun kemudian nama-nama yang kemudian disujul oleh Presiden Jokowi seperti Abdullah Azwar Anas, yang merupakan politisi PDIP yang memang, tapi bukan asli PDIP karena awalnya PKB. Kemudian juga ada nama mungkin Budi Gunawan yang masih menjadi pertimbangan, dan lain sebagainya. Yang kemudian, jikapun nanti benar-benar diumumkan dan PDIP masuk, ya. Karena kan PDIP dimastikan masuk ke koalisi Prabowo Gibran, ya. Tinggal menunggu pertemuan Wega Wakti Prabowo. Cuman waktunya yang kemudian menjadi misteri. Apakah sebelum tanggal 20 Oktober, atau setelah tanggal 20 Oktober, ya. Ini tadi, jikapun kemudian Pak Prabowo mendekat ke semuanya dan merangkul semua, baik PDIP, atau tetap melindungi Pak Jokowi. Apakah dengan berbagai tuntutan dan kasus yang saat ini bergulir, yang kemudian dilaporkan oleh berbagai pihak yang siap-siap sudah melaporkan, bahkan Habib Rizik dan kawan-kawan sudah melakukan gugatan ke PT UN, ya, dengan kemudian melakukan gugatan, ya, senilai 5.246 triliun, ya, apakah kemudian Pak Prabowo mampu, atau kemudian akhirnya berlepas diri? Selanjutnya seperti apa ini? Silahkan, Zatirwan, perspektifnya. Nah, itulah, Bungudin. Jadi, seabrek, ya, seabrek kejahatan dan kebijakan-kebijakan khianat ini yang akan dituntut oleh rakyat, oleh toko-toko nasional inilah yang menjadikan kegelisahan yang paling besar, itu, Bungudin. Khawatir, gitu. Apakah Pak Prabowo ketika sekarang iya-iya siap-siap, gerak, gitu, apakah tidak nanti seperti kasus ketika Pak Prabowo itu berjanji untuk, ya, hidup dan tenggelamnya itu selalu bersama dengan rakyat, ternyata hidup dan tenggelamnya bersama dengan Pak Jokowi. Nah, itu yang ditakutkan. Yang kedua, boleh jadi, ya, 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 untuk menjadi sandaran dan perlindungan, Bungudin. Ternyata realitasnya tidak kuat. Gitu. Ya, dia melindungi tapi tidak kuat. Nah, dan yang ketiga, yang paling berbahaya, Bungudin. Ini yang tidak bisa dihitung. Ya, sesungguhnya kekuatan yang sudah terus-menerus dibungkus dan diperbaiki, yang terakhir ini, yang tidak dikeluarkan kepres, gitu ya, yakni untuk memaafkan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, ini semakin berbalik, Bungudin. Ya, bahwa ini adalah akal-akalan yang diduga ini merupakan kejahatan yang paling besar, ini, Bungudin. Kalau ini nanti dialamatkan kepada Pak Jokowi. Ya, karena fake, kejahatan yang paling besar, ini, Bungudin, itu adalah IKN. Dan IKN oleh mantan koordinatornya itu sudah, ya, disimpulkan, itu akan mangkrak dan ibu kota itu akan tetap di Jakarta. Wah, ini, ya, kehancuran dan pelanggaran yang paling besar, itu Bungudin. Karena indikasi korupsinya dugaan kuat, korupsinya penggelembungan. Wah, duh, ini, apalagi yang nyata-nyata itu bagaimana bisa membeli konsensi-konsensi berapa uang yang diberikan kepada mereka. Wah, demikian juga tentang aspek kedaulatan. demikian juga aspek andalnya. Wah, banyak sekali itu, Bungudin, yang sudah bisa nanti ini diungkapkan, ya, Pasca 20 Oktober. Nah, tiga kemungkinan itu yang ditakutkan, itu Bungudin. Ya, jadi kalau kemudian yang pertama tadi ini berkhianat, bagaimana? Nah, ini masih Pak Jokowi harus membuat sumpah setia. mungkin masih dikendalikan. Tapi kalau Pak Prabowo sudah mengatakan, saya sudah melindungi, tapi tidak mampu. Wah, gitu ya. Gitu. Terus yang lain biasa saja, namanya politisi, Bung, ya. Gitu, biasa saja, gitu. Nah, ternyata muncul ini poros rakyat, poros tokoh-tokoh kebangsaan yang kemudian memaksa Pak Prabowo dan memaksa seluruh institusi kepolisian, institusi hukum, institusi TNI, mau apa, Bung? Nah, ini yang ketiga dan yang kedua dan yang ketiga ini sangat mungkin sekali. Dan inilah yang terjadi sekarang ini, Bung, Udin. itu bagaimana, ya, bagaimana bisa menunjukkan, Bung, ya, dugaan ijasa palsu saja ini sampai menyeret Gibran, Bung. Ini luar biasa. Pak Jokowi saja ini sudah merasa, ya, merasa berat dan merasa berdarah-darah untuk pertahankan dan bagaimana kalau kemudian di, ya, disidangkan kembali dugaan ijasa palsu. Habis itu Pak Jokowi, Bung, Udin. Ternyata masih Gibran, Bung, Pafa ini juga merusak juga reputasi Pak Jokowi dengan kondisi dugaan ijasa SMO-nya ini juga ada dugaan abal-abal. Jadi Gibran ini ternyata juga merupakan faktor, ya, faktor yang merugikan juga reputasi Pak Jokowi, Bung. Ini masih ijasa. Coba bisa dibayangkan, Bung. Yang sudah jelas-jelas, ya, Gus Nur dan Bambang Tri ini, ya, ponis dari berita bohong, ini dicabut. Coba. Berarti tidak ada kesalahan sama sekali. Kalau hanya membuat keonoran, wah, ini sepilih, Bung. Sepilih sekali. Tidak ada demo, tidak ada bom, tidak ada saling menumpahkan darah. Tidak ada. Jadi, bisa dipastikan 99 persen Gus Nur dan Bambang Tri ini tidak salah. Nah, inilah yang akan berdampak, Bung. Ya, ini yang api dalam sekam ini, yang akan meledak ini. Bukan dalam mercon ini. Ini merupakan bom besar yang siap meledak ini. Apalagi kemudian hutang luar negeri, yang sekitar 5.700 sudah jelas-jelas sudah berjalan itu pengadilannya. Sekarang mungkin masih pengadilan gemau-gemau, Tapi, setelah 20 Oktober, mungkin tensinya akan menguat, bom. Ya, demikian juga kemudian PSN. Ya, bagaimana sudah sangat siap data, itu. Ya, manusia merdeka ini sudah siap data, khususnya adalah PIK 2 dan PIK 2 dan BSD. Nah, dugaan kuat ini akan dibongkar oleh manusia merdeka dan Bang Marwan Batu Bara. Belum kereta cepat. Ya, banyak sekali. Belum kemudian Ubayjila Batrun. Ya, belum kemudian Walhi. Banyak sekali ini, Bu. Ya, yang datanya ini kuat seabret. Nah, kemudian Gibran ikut-ikut ini, bermasalah juga. Jadi, penting Pak Jokowi untuk menanggung sendiri saja, sudah mumet. Ya, mau dia ini sudah mau pinsan. Ditambah lagi Gibran yang terbongkar semuanya, Bu. Nah, ini yang menjadi ya, masalah yang sangat wah pelik, nggak mampu untuk di hadapi, saya pikir, Bu. Itu, Bu. Ya, baik. Tapi ya, kalau kita melihat, apa yang akan diambil Pak Prabowo ini, seandainya kemudian Jokowi dan dinastina merupakan beban yang sangat berat, apakah mungkin? Nah, kemudian Pak Prabowo meninggalkan begitu saja, tanpa kemudian dirinya takut akan kemudian terbongkar, bagaimanapun Pak Jokowi punya kartu truf yang juga merupakan rahasia Prabowo Subianto sebagai menterinya, selama kemudian dari menteri selama lima tahun di kabinet kedua Presiden Jokowi. Apakah ada kekhawatiran itu dari Pak Prabowo hingga kemudian Pak Prabowo masih kemudian masih sering mempertimbangkan usulan Pak Jokowi terkait kabinet dan lain sebagainya yang masih kemudian melindungi atau seperti apa? Ya, karena bagaimanapun kalau kemudian Pak Jokowi membuka semuanya, apakah kemudian tidak kemudian TGTB, mati-sigi mati KB atau seperti apa? Apakah Pak Prabowo sudah menyiapkan pelindung untuk kemudian hanya mengorbankan Jokowi dan dinastinya atau bahkan Gibran dan semua dinastinya dilenyapkan atau seperti apa ini? Seperti yang prediksinya? Silahkan, Sotirwan. Jadi, untuk mengukur bagaimana kesetiaan sekarang ini Pak Prabowo dan berbagai macam sandaran-sandaran Pak Jokowi, saya pikir sekarang ini ada saat ada dua variable ini Bungudin. Ya, pertama adalah tentu variable internal kekuasaan. Nah, internal kekuasaan ini Pak Jokowi ini sudah ketakutan luar biasa. Ya, ketakutan luar biasa dan disinilah dia tidak punya sandaran yang kuat terhadap seluruh partai politik DPR. Ya, mereka sudah pada diam ketika menghadapi serangan-serangan. Ya, jadi, kita lihat yang paling besar kita dimaafkan oleh seluruh, ya, oleh seluruh pendukung-pendukung Pak Jokowi termasuk, ya, ini adalah pelanggaran hukum. Ya, di era seluruh kekuasaan itu belum ada loh Bungudin ya. bagaimana mudahnya MK itu membuat perubahan ya, umur itu 40 boleh, 40 umur 40 menjadi WAPRES atau ya, Pilgub dan TV Pres itu asalkan pernah masih masih ditanggung lagi kemudian MA gitu. Nah, ini yang sesungguhnya kemarahan yang paling puncak itu di situ. nah, sekarang, ya, bagaimana mungkin contoh ketika kemudian PKB mencalonkan Cak Imin, ini adalah bentuk sesuatu yang biasa saja ternyata untuk melawan Pak Jokowi, gitu. Apalagi setelah 20 Oktober, maka sudah tidak ada ketakutan mereka itu. Ya, contoh lain lah, Bungudin, ya, bagaimana ketika Pak Jokowi menyerang Mohaimin, ya, dengan sekelompok orang atau petinggi-petinggi NO lah. Ya, Mohaimin pintar juga, langsung dia bersandar kepada Prabowo, gitu ya. Sakti juga setelah itu dia. Nah, sampai sekarang semakin menguat dan kemarin semakin kuat, si Pak Prabowo datang kepada ya, pertemuannya PKB, semakin kuat itu, tidak bisa lagi. Nah, ini menunjukkan kekalahan ini. Tidak punya kekuatan untuk menggoncang ya, internal kekuasaan yang melawan Pak Jokowi. Nah, PKB saja berani melawan dan melawannya itu ya, kita lucu-lucuan istilahnya politik lucu-lucuan ya, menyerang Pak Jokowi. Kalau kita kalah, ya, kita minta maaf lah sama Pak Jokowi. Tapi, ketika kita agak kuat, tidak usah ikut dia, ikut aja Sekoci yang lain. Nah, Muhyamin ikut Sekoci, Pak Muhyamin ikut Sekoci, Pak Prabowo. Tidak kuat juga ini, Gusyaku dan kawan-kawan untuk melakukan aborsi kepada PKB. Gagal total, Bungudin. Nah, ini realitas-realitas politik yang menjadikan internal kekuasaan, internal rezim Jokowi itu sudah meninggalkan. maka Pak Jokowi ini tidak punya lagi kekuatan yang bisa dipastikan kecuali Pak Prabowo. Tinggal Pak Prabowo saja. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Makanya, pertemuan yang kedua ini menunjukkan pertemuan yang pertama itu gagal. Itu, Bungudin. Ya, situasi membesar. setelah pertemuan yang kedua ini akan semakin kuat lagi nih. ya, internal tadi itu akan meletus Bungudin. Ya, apalagi kalau kita lihat bagaimana Pak Jokowi tidak berani mendatang-menandatangani kepres tentang ya, IKN. Juga belum menentukan ya, siapa ya, ketua-ketua dari KPK. Ini masih dipegang Pak Prabowo semuanya itu. Nah, ini yang menjadikan ketakutan Pak Jokowi itu, Bungudin. Nah, jadi yang pertama adalah internal kekuasaan yang sudah menjauh dari Pak Jokowi. Yang kedua, publik. Publik ini semakin naik, ini Bungudin. Yang katakan Bungudin tadi mulai buru, mahasiswa, berani-berani nih. Ya, mereka ditangkap, masih berani. Mereka dipenjaran, masih berani. Toko nasional, ulama, habaib. Ya, dan seperti yang saya katakan terakhir tadi ini ternyata masih berani ketika dipersekusi oleh Sukodikdo tadi ini, pasukan berani mati tadi ini, ternyata dari Wisma Sudirman, Balai Sudirman, Tebet, ternyata besok Arisenen ini pindah ke Hotel Bidakara, Bungudin. Mereka tidak mundur sejengkal pun. Wah, semakin memanas itu, semakin berani mereka itu. Nah, tidak mampu polisi sampai sekarang, ya, tidak, meng, apa namanya, tidak melarang, gitu. Nah, ini menunjukkan realitas politik, Bungudin, bahwa, sudah menghitung hari, nasib Pak Jokowi ini sebetul-betul sudah DN ini, atau kiamat ini. Nah, ini yang ditangkuti oleh Pak Jokowi. Ini, dia masih berkuasa saja, sudah kayak begini. Bagaimana, kalau dia sudah tidak punya kekuasaan? Sedangkan, buku Fafa sendiri terbukti, bahwa dia ini orang sakit, gitu ya. Dia memiliki empat penyakit mental, gitu ya. Sampai, dia ini memang orang yang tidak cerdas, gitu ya. Dan, psikopat. Wah, ini yang sangat berbahaya, Bungudin. Dia ini, ya. Bagaimana mungkin dia bisa melindungi? Ya. Nah, yang terakhir, tentu, Bungudin, internal dari Green Dry itu sendiri, yang seperti saya katakan, bagaimana ketika itu dia tidak membela kelompoknya Gusyaku CS. Itu. justru sekarang ini, malah dia menerima PKB. Bahkan, menerima juga PDIB. Bahkan, Pak Dasku juga datang kepada HB Basic. Ya. justru ini menunjukkan tidak punya kekuatan dan berbahaya. Kemungkinan yang ketiga, dia akan dilindas, dilumat kekuasaan Prabowo. Ini kalau tidak berpihak kepada rakyat dan tokoh-tokoh nasional tadi, Bungudin. Nah, makanya dia mencoba untuk rekonsiliasi. Nah, ini yang Pak Jokowi salah perhitungan. Rekonsiliasi ini, maka ini akan menjadi senjata makan Tuhan, ini Bungudin. Karena rekonsiliasi yang dimaksud ini dengan tokoh-tokoh yang kontra. Dengan oposisi yang selama ini tidak mau diberi jabatan, tidak mau dibayar. Bungudin. Nah, disinilah ada kemungkinan besar ya, memang Pak Prabowo itu akan terseret. Jadi ini, kekuatan internal sudah melemah. Sekarang ini perhitungan adalah publik, Bungudin. Nah, publik inilah Pak Jokowi. itu hanya memiliki hasil survei, kepuasan survei saja. Tapi secara realitas, publik ini sekarang ini justru menyeret. Ya, pengadilan dan ingin menyeret ke penjara, Pak Jokowi. Nah, itu situasi publik, Bungudin. Nah, makanya Pak Prabowo kalau melakukan rekonsiliasi dengan oposisi atau publik ini, maka sulit. Saya pikir dia itu kalau tidak terseret, Bungudin. Nah, maka tentu yang diseret oleh publik para tokoh ini, Pak Jokowi dulu. Ya, mungkin Prabowo masih dimaafkan, Bungudin. Asalkan dia mau berjalan pada rel hukum. Nah, itu kemungkinan prediksinya itu seperti itu, Bungudin. Kemungkinan yang terjadi, Bungudin. ini betul-betul ini sama siap. Muliono ini, Bungudin. Jadi, kalau kita lihat memang Gerindra sedang gencar-gencarnya 2-3 bulan belakangan ini melakukan rekonsiliasi ke berbagai pihak. Seperti bertemu Habib Rizik Sihab, kemudian pendekatan dengan PDIB, dan puncaknya pertemuan antara Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dengan Megawati dan Putranya, Mas Tatam, kalau nggak salah, Rizki Pratama atau siapa itu. Guntur ya, dengan Guntur atau siapa itu. Artinya, tinggal kemudian memastikan pertemuan antara Prabowo dengan Megawati yang sudah ditentukan tempatnya dan menunya. Tinggal menunggu waktunya. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Apakah sebelum tanggal 20 Oktober atau setelah tanggal 20 Oktober yang ini menjadi kunci hubungan Prabowo dengan Jokowi. Sekaligus closing statement terkait hubungan Jokowi-Prabowo dan kemudian terkait Gibran dan Fufuafa yang apakah akan semakin terancam atau tidak setelah masuknya PDIB seperti apa? Closing statement-nya silahkan Ustaz Irwan saya berhubungan. Iya, Bungudin. Jadi sesungguhnya rezim Jokowi, rezim Mulyono, Gibran dan juga Pak Prabowo ini tetap kita nasihati Bungudin ya. Allah SWT menekaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 25 Bismillahirrahmanirrahim dan pelihara dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu dan ketahui dan ketahui bahwa Allah SWT ya amat keras siksaannya. Luar biasa ini Bungudin ya. Nah ini adalah ingatan dari Allah SWT. ketika tidak menerapkan ketika tidak menerapkan ya undang-undang yang adil yakni undang-undang syariat Islam maka tunggulah terjadi banyak fitna terjadi banyak balak terjadi banyak kejahatan terjadi banyak keboliman dan pengkhianatan. sebagaimana yang terjadi sekarang dan ini hanya dilakukan kebijakan-kebijakan bolim kebijakan khianat tadi itu hanya dengan oleh segelintir orang saja dengan bahasa lain yang melakukan kejahatan dan kebijakan khianat itu hanya dinasti politik politik dinasti dan oligarki saja namun dampak dari hutang dampak dari korupsi dampak dari hilirisasi dampak dari liberalisasi PSN dan lain sebagainya itu menjadikan ya terancam PHK besar-besaran terancam sekarang ini krisis menuju pacek gelik ya terancam sekarang ini generasi-generasi kita yang tidak ya terlayani terdidik dan ada kesempatan kerja sehingga sangat brutal dampaknya luar biasa ini Bung dan yang paling parah kita ini sudah bukan terancam lagi sudah terjadi neoimperalisme khususnya adalah kepada poros di Cina atau poros Tiongkok nah ini bahayanya Bungudin nah maka tentu ya Pak Prabowo ini jangan sekali-kali ya melakukan atau melanjutkan politik berkelanjutan politik dinasti Mulyono ya atau melanjutkan politik neoimperalisme dan lain sebagainya maka ya pastilah rezim Prabowo itu akan ikut tenggelam sebagaimana ya nasib yang dialami oleh rezim Jokowi yang kedua tentu ya ayat tadi itu menegaskan agar fitnah ini hilang secara total agar kegoliman ya pengkhianatan korupsi dan juga kemiskinan dan generasi yang brutal semuanya ini hilang dan Indonesia ini menjadi baldatun toyi batun warobun kobur maka harus diterapkan undang-undang syariat Islam undang-undang dan peradaban Islam maka seluruh fitnah seluruh balak seluruh kegoliman seluruh pengkhianatan seluruh ya kemiskinan dan semuanya itu akan dihilangkan oleh Islam dan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung sehingga Indonesia ini menjadi negara baldatun toyi batun warobun khofun demikian bongrin baik terima kasih atas waktunya saat Irwan saikullah demikian diskusi kita malam ini semoga para pemirsa semua dalam terus ya bisa mengikuti diskusi diskusi kita terutama satu minggu ya ke depan sampai tanggal 20 Oktober dan kita lihat perkembangan apa yang akan terjadi terutama terkait ya pertemuan Prabowo Megawati apakah terjadi sebelum tanggal 20 Oktober atau setelah tanggal 20 Oktober dan setelah tanggal 20 Oktober apa yang akan terjadi pada dinasti Mulyono dan Mulyono sendiri apakah akan tenang ya di Colomadu atau menjadi di Colomadu itu seperti tragedi Kaisar Kaligula Kaisar Romawi yang sangat bejat yang suka melakukan kebejatan moral yang akhirnya dihancurkan oleh rakyatnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih